Seorang laki-laki berinisial AS 36 tahun warga Kelurahan Kalongan Kecamatan Urangan Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ditangkap tim Puma Satuan Reskrim Polres Lombok ke Barat. Penangkapan berlangsung saat kapal oasis dari Surabaya bersandar di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat pada Minggu 15 November 2020 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. AS merupakan terduka pembunuh wanita yang ditemukan di pinggir Jalan Pramuka, Kecamatan Gunung Pati, Jumat 13 November 2020. Dilarisir oleh Kompas.com, gerak cepat tim reskrim Polres Lombok Barat menyebabkan AS tak bisa berkutik apalagi melarikan diri. AS yang mengenakan bagian auranya dibekuk begitu turun tangga kapal pada Minggu 15 November 2020. Kasat Reskrim Sidik menjelaskan AS merupakan peronan Polres Tabe Semarang karena terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita yang terjadi di Jalan Pramuka, Semarang. Informasi didapat ketika Polres Tabe Semarang menginformasikan bahwa terduga pelaku AS sedang berada di atas kapal penumpang oasis tujuan Surabaya Lembar sehingga langsung ditindak kelanjuti dengan mengarahkan tim Puma Polres Lombok Barat. AS kemudian dibawa ke Mako Polsek Kawasan Pelabur Lembar, Lombok Barat dan mengabarkan penangkapan ke Polres Tabe Semarang. Atas perbuatannya, terduga pelaku pembunuhan terjerat pasal 338 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!